yang didapatkan oleh Kid Bomba. Ini early yang memang benar-benar cukup didominasi oleh Those Fool. Tapi dengan gameplay dari Onix juga dimana mereka menahan, mereka cukup bersabar untuk bisa memenangkan duel jangka panjangnya. Dan akhirnya ketika sudah ada cewek yang juga bergabung, sudah punya item dan bahkan bisa shutout dari Kid Bombanya, itemnya sudah jadi juga membuat cewek bisa ngedelikor demand. Saya ini menurut saya itu bagus banget ya. Bagaimana dari cewek yang sudah dipocokkan dengan heavy spin, dibantu dengan Mystic Crush. Dan teamfight besar unggul Lord tadi bahkan untuk Those Fool. Ini malah mereka yang terwipe sekaligus sama Lord. Ini momentum wipe out kan, yang akhirnya Onix sudah mulai ngeswing lagi dari segi gold lead-nya, dan ini chaining-chaining dari segi sisi power-nya. Ini masih bisa dipegang sama Those Fool sebenarnya, untuk area Lord-nya juga. Tapi ini yang kita mention ya tadi, di mana di area belakang itu Kiboy-nya benar-benar sudah membuat Karvi-nya tidak fokus buat yang lain. Hanya fokus ke Kiboy. Dan ini juga momen akhir ya, satu persatu sudah spawn lagi. Tapi masalahnya base target-nya sudah luluh lantak sebelum Lord-nya muncul kan. Dan di saat Lord-nya masih sehat-sehat aja nih, masuk ke base-nya, yaudah satu persatu pun sudah hilang.